Halo assalamualaikum balik lagi di resep hernis kali ini aku akan membuat kue putri salju panen yang rasanya lumer di mulut dan ada sensasi dingin ketika dimakan ini cocok banget untuk jadi ide jualan atau untuk sajian di hari raya anak-anak pasti suka banget ini bahannya sangat praktis dan caranya tuh gampang banget untuk kamu yang penasaran jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu lihat video baru saya terima kasih yang sudah subscribe untuk bahan-bahan yang digunakan disini ada cake and cookie 150 gram, kalau teman-teman di rumah ada butter, teman-teman bisa pakai margarin 100 gram 50 gram butter atau mentega kemudian ada gula halus saya pakai 50 gram saja selanjutnya ada 1 butir kuning telur ingat kuningnya saja putihnya jangan dipakai kemudian ada tepung terigu protein sedang atau rendah 200 gram ya ini ya kemudian kita pakai tepung maizena juga 50 gram selanjutnya ada susu bubuk 25 gram atau 1 saset yang denko itu ya sasetan itu juga bisa kemudian pasta pandan 3 per 4 sendok teh nah untuk cara membuat ini gampang banget pertama teman-teman campurkan antara kuning telur gula halus mentega atau margarin ya mentega dan margarin kita campur kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah dengan kecepatan paling rendah selama 1 menit saja jangan kelamaan ya kemudian kalau sudah kita mixer selama 1 menit silakan teman-teman matikan mixer oh iya kenapa mixernya jangan kelamaan karena kalau kelamaan nanti hasilnya itu kukisnya atau kue putih salju dimeleber kurang cantik gitu ya kemudian kita tambahkan dengan tepung terigu jangan lupa diayak ya supaya lebih bersih kemudian ditambahkan juga dengan maizena dan susu bebok kita ayak semuanya seperti ini kemudian tinggal kita aduk menggunakan centong kayu seperti ini ya atau menggunakan spatula gak usah pakai tangan ya takutnya nanti kalau pakai tangan kepanasan nanti teksturnya jadi meleber lagi jadi nanti kuenya kurang cantik gitu kemudian kita tambahkan juga dengan pasta pandan selanjutnya silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata hasilnya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita tinggal membentuk bulatan-bulatan kecil sekecil kelereng ya jangan lupa kita siapkan loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin ya siapkan loyang dulu kemudian baru deh kita bulat-bulat atau kita cetak kue putri salju kita ambil kurang lebih 1 sendok teh kurang ya kemudian silahkan teman-teman bulat-bulatkan seperti ini nah kalau sudah dibulatkan silahkan teman-teman tata di loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin jadi untuk membuat kue putri salju pandan ini gampang-gampang tinggal teman-teman cetak bulat-bulatkan seperti ini kemudian tata di loyang jangan lupa antara kue satu dengan kue lainnya dikasih jarak supaya nanti kuenya gak saling berdempet dempet satu sama lain ya kemudian disini teman-teman bisa siapkan oven ya untuk membakarnya panaskan oven terlebih dahulu baru teman-teman gunakan teman-teman juga bisa pakai oven kompor atau oven tangkring ya dan untuk meng ovennya kita pakai suhu 140 derajat selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing saya menggunakan api atas bawah 140 derajat silahkan teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing ya kalau sudah matang hasil kue putri salju seperti ini ini panas-panas dari oven silahkan teman-teman balurkan ke gula donat atau gula dingin atau dusting kenapa pilih gula dingin atau dusting supaya kue putri saljunya ini ketika dimakan ada sensasi rasa nyes karena dingin dari gula donat itu kemudian ini ini panas-panas silahkan teman-teman balurkan di gula donat seperti ini untuk penggunaan gula donat atau dusting atau gula dingin ini juga bermanfaat supaya gulanya tetap nempel di kue seperti ini kalau sudah dibalur-balur seperti ini silahkan teman-teman dinginkan atau suhu ruang biarkan sampai suhu ruang kalau sudah suhu ruang atau suhunya normal silahkan teman-teman pindahkan ke toples disini saya gunakan toples ukuran 500 gram ini ukuran toplesnya teman-teman untuk isi itu tidak mesti 500 gram berat kuenya tapi ini hanya toplesnya ukuran 500 gram selanjutnya tinggal kita tata kue putri salju yang sudah kita balur dengan gula dingin dan suhunya ini juga sudah normal ya ingat suhunya normal jangan panas-panas disimpan di toples nanti kalau panas-panas disimpan di toples kuenya cepat jamuran gitu ya ini kita tata sesuai dengan bentuk dari toples teman-teman di rumah ya nah ini kalau sudah ditata seperti ini nah ini ya ini satu resep menghasilkan satu toples ukuran 500 gram nanti tergantung teman-teman bulet-buletinnya ya kalau teman-teman bisa buletin pas ya bisa hasilnya pas gitu tapi kalau teman-teman buletinnya kurang pas nanti hasilnya bisa lebih bisa kurang gitu kemudian kita taburi dengan gula donat lagi ya seperti ini kalau sudah ditabur gula donat ini supaya tampilannya lebih cantik gitu kita cicip-cicip dulu ya kuenya ini kita ambil satu nah seperti ini nih kuenya aduh cantik banget ya kita makan dulu ya kita cicipin bismillah oh iya ini aku buka nih teksturnya tuh benar-benar lembut dan hmmm ini lumer banget di mulut apalagi ada sensasi dingin dari si gula halus atau gula donatnya ini ini rasanya enak banget silahkan teman-teman coba mohon maaf jika ada salah kata terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan share jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati